Oke. Bismillahirrohmanirrohim. Jadi gini Bapak-Ibu, saya ini, sebentar. Jadi sesi ini adalah sesi santai aja ya, sesi sharing. Kenapa? Karena kan saya itu mungkin tidak terlalu sibuk Bapak-Ibu semua. Jadi suka berselancar kemana-mana. Kemudian menemukan banyak AI tools untuk riset dan untuk menulis. Kemudian saya berpikir, sayang sekali kalau hal ini tidak diketahui Bapak-Ibu semua. Padahal khususnya bagi mereka yang sedang S3 atau mau S3 atau peneliti sendiri, hal ini sangat membantu kita untuk meningkatkan produktivitas riset kita. Oke ya. Jadi hari ini yang akan saya sampaikan itu pertama ya tentang pendahuluan, mengapa kita perlu menggunakan AI tools. Kemudian langsung ke teknis ya, teknis tentang literature review, writing assistance, challenge, dan ditutup dengan summary. Nah, mengapa kita perlu menggunakan bantuan AI atau kecerdasan artificial intelligence dalam research dan scientific writing? Karena sekarang riset itu makin kompleks ya, makin kompleks, komplikated, dan multidisciplinary. Dan banyak mengintegrasikan berbagai macam bidang, seperti bioinformatics yang membutuhkan cakupan literatur yang sangat komprehensif. Sebagai contoh, misalkan saya, saya ini kan bidangnya ergonomi. Tapi kemarin men-challenge diri itu karena keterbatasan dana dan sebagainya, saya berpikir bidang ini saya mungkin mengembangkan diri dengan ke machine learning. Seperti itu ya, ya Pak Rizal, kemudian Bu Esti kan paham, makanya saya nyebrang, nyebrang bidang. Ketika nyebrang bidang, berarti kan lebih banyak tidak hanya di bidang ergonomi yang saya baca, saya harus juga membaca banyak literatur di bidang machine learning. Dan peritilan-peritilannya ya, dan kaitan-kaitannya. Sehingga ini komprehensif sekali literatur yang harus saya baca. Dan kita juga tahu bahwa volume dari literatur sendiri itu sangat banyak. Setiap tahun itu ada 2,5 juta artikel yang dipublis setiap tahun, Bapak-Ibu. Apalagi kalau itu megajurnal ya. Di sini kan dikatakan ada megajurnal plus one ini, plus one. Itu dalam 6 tahun itu dia naik sampai 78,6 persen. Malah saya nyari data untuk MDPI ya. Terlepas dari MDPI itu kontroversi dan sebagainya. Tapi faktanya kita juga banyak, nanti kalau kita searching, itu akan banyak artikel yang muncul dari MDPI. MDPI ini tahun 2021 itu masih publish 240 ribu artikel. 2022 itu sudah 1 juta. Sudah 1 juta. Berarti luar biasa perkembangan literaturnya. Dan nggak mungkin meskipun sudah disempitkan sesuai dengan bidang penelitian kita. Nggak mungkin kita akan catch up itu semua kan. Dan kita juga, kalau kita pakai cara tradisional, misalkan kita menggunakan Google Scholar ya. Kita masukkan keyword selama ini kan kita menggunakan cara seperti itu. Kita pakai Google Scholar, itu tentu saja pasti nggak hemat waktu. Dan kita nggak tahu artikel yang mau kita baca ini layak nggak sih jadi rujukan. Karena dia hanya memunculkan judul dan sekilas beberapa kalimat dari abstraknya saja kan di Google Scholar. Tentu saja ini akan time and resource consuming. Dan kalau kita masukkan keywords aja, jarang sekali Google Scholar itu kurang dari seribu ya. Biasanya puluhan ribu, belasan ribu lah. Belasan ribu. Itu sudah kita sort berdasar waktu aja juga sudah. Masih segitu banyaknya ya. Nah, kemudian, dan kita akan riset itu banyak aktivitasnya. Kalau kita nggak pakai bantuan AI, maka akan keteteran. Kalau kita pakai bantuan, tentu saja produktivitas kita bisa lebih meningkat. Kita bisa lebih banyak publikasi. Atau minimal kita bisa publikasi yang kualitasnya lebih baik ya. Kemudian menghasilkan banyak patent, knowledge. Dan AI itu juga membantu kita menganalisis hal-hal yang dalam risetnya itu akurasi dan kredibilitasnya itu cukup bagus lah sejauh ini. Oke ya. Nah, di area manakah AI ini dapat, saya pakai bahasa Indonesia yang ngomongnya AI. Nggak apa-apa lah. Karena juga audiensnya juga orang Indonesia semua. Pardon me. Nah, di sini AI dapat membantu dalam beberapa banyak hal sebenarnya. Tapi dalam sesi sharing ini, saya membatasi hanya untuk dua ya, yaitu literature review dan writing assistance. Untuk data analysis juga ada, untuk collaborative and sharing juga ada. Tapi collaborative and sharing ini biasanya sih orang-orang bidang IT ya, yang sering menggunakannya. Nah, kita akan masuk ke literature review. Nah, di sini nanti akan teknis sekali Bapak-Ibu. Jadi, sambil buka lonjen dengan semua Bapak-Ibu ada di depan laptop ya. Mungkin bisa juga sambil mencoba membuka webnya ya. Kalau nanti saya akan sampaikan demikian. Nah, literature review ini. Bentar ya. Saya, oke. Literature review ini ada beberapa aktivitas di dalam literature review. Pertama adalah mencari literatur. Ini kita akan membutuhkan AI juga. Kemudian yang kedua mengidentifikasi research gap. Atau menemukan novelty. Ini kalau S3 wajib ya. Haji, Papa, Fardu Ain lah. Pokoknya harus ini. Nggak bisa tidak finding novelty. Kemudian juga research mapping. Dan dalam aktivitas di dalam literature review juga termasuk membaca dan mensummerize artikel. Nah, untuk poin 2, 3, 4 ini akan back and forth ya. Bolak-balik seperti itu. Untuk menemukan research gap, kita perlu melakukan mapping. Kemudian kita membaca, mensummerize, balik lagi, dan sebagainya. Nah, untuk literature search. Nah, di sini yang mau saya bagikan tipsnya itu adalah bagaimana kita menemukan, find a popular review ya. Menemukan review yang populer. Laluan kedua, dan menemukan artikel yang relevan. Nah, pertanyaannya kenapa kita akan berangkat dari review? Bukan dari, jadi kalau Bapak-Ibu itu search ke Google Scholar, atau ke mana mesin, apa namanya, search engine lain, akan muncul banyak tulisan. Bagaimana kita memilih itu? Maka langkah pertama adalah kita pilih dari review. Review itu juga nanti akan dipilih jenisnya ya. Maka derajatnya, derajat review itu kan banyak. Tolong koreksi ya kalau saya salah, karena ini saya pakai acuan di bidang kesehatannya. Kalau di bidang kesehatan, yang paling tinggi derajatnya itu adalah systematic review. Ya, systematic review, atau systematic review digabung dengan meta-analysis. Kemudian yang kedua baru meta-analysis ya. Kemudian jenis-jenis studi yang lain. Kita akan ambil yang derajatnya paling tinggi dulu, yang systematic review ya. Kenapa? Karena kalau kita mulai dengan meta-analysis dan systematic review, itu akan ada gambaran yang komprehensif dan kredibel mengenai penelitian di topik tersebut ya. Dan kita lebih hemat. Jadi kita itu punya bayangan tentang topik yang mau kita teliti itu secara menyeluruh. Kemudian yang sedang, yang trend yang sudah dibahas apa, kemudian sedang trend apa, yang belum dikerjakan itu apa. Dan di situ kan penulisnya, penulisnya itu dia sudah menilai kualitas penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi kita bisa menelusuri dari literatur review itu tadi, nanti yang mau kita ambil studinya itu mana aja. Jadi kita nggak akan milih studi sembarangan, tapi kalau bisa yang ada di dalam literatur review itu. Jadi kita telusuri lagi dari studi yang ada dicebutkan di dalam systematic review tadi. Maaf, systematic review tadi kita akan telusuri. Karena apa? Karena penulisnya kan sudah menilai kualitasnya. Karena itu, dan saran juga ya, kalau mau mengambil systematic review atau meta-analysis, ambillah dari jurnal internasional bereputasi. Apalagi bisa Q1, Q2, dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka tuh systematic review-nya rigor banget, jadi robust, apa ya, maksudnya itu rigid gitu ya. Jadi ketat banget, jadi benar-benar dinilai kualitas dari artikel yang dimasukkan ke dalam systematic review tersebut. Beda kalau, maaf ya, saya juga sering lihat itu artikel-artikel systematic review yang ditulis oleh penulis-penulis jurnal-jurnal lokal. Nah ini saya sangat tidak menyarankan. Kecuali mungkin untuk level mahasiswa S1 gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau untuk, Bapak-Ibu sebenarnya rata-rata kan mau S2, S3 ya. Nah seperti itu saya sarankan ambil dari jurnal internasional bereputasi, agar kualitasnya itu, apa namanya, kualitasnya bagus ya. Nah, oke. Nah, jadi di sini itu ada dua mindset, Bapak-Ibu. Pertama, kita menggunakan mindset detektif atau kolektor. Nah selama ini mindset yang kita pegang itu adalah mindset kolektor. Ya, saya juga melakukan ini. Bahkan pada saat S3 saya juga masih kolektor. Insaf itu ya barusan gitu ya. Setelah tahu ilmunya itu baru-baru insaf. Apa sih bedanya mindset detektif dengan kolektor? Jadi kalau detektif itu, kita itu ketika memecahkan misteri, kita akan mengikuti petunjuknya, arahnya kemana. Nah petunjuk di sini kalau dalam konteks, apa namanya, riset atau literatur review itu tadi, spesifiknya itu adalah artikel tadi, artikel sistematik review yang kita pilih ya. Jadi kita menemukan satu artikel, kita telusuri petunjuknya kemana. Oh dia nyebut studi apa saja sih ternyata yang bagus, yang sudah dilakukan, atau yang bisa kita kerjakan yang mana gitu. Jadi sambil kita itu, jadi secara apa, kita nggak perlu membaca, tidak perlu setiap petunjuk apa ya, setiap petunjuk yang ada itu akan kita pakai. Jadi kita hanya fokus pada yang kira-kira sesuai dengan topik kita melalui sistematik review tersebut. Kalau kolektor, maka kita itu, mindset-nya adalah begitu kita menemukan artikel, kita kumpulkan. Begitu kita menemukan artikel, kita kumpulkan. Dan kita baru akan mulai membaca setelah merasa koleksi kita itu sudah cukup. Pada saat itu malah muncul perasaan apa namanya, overwhelming ya, jadi kita merasa malah nggak karu-karuan, malah jadi bingung mau yang mana kita baca. Nah seperti itu. Sehingga di sini Anda, apa Bapak Ibu itu jadi nggak fokus kan, mau paper apa. Beda dengan pola pikir detektif. Ini adalah perbedaannya ya. Jadi kalau mulanya dengan saya membaca review ini untuk mencari sesuatu. Itu mindset-mindset detektif seperti itu. Setelah itu kita telusuri dari sistematik review itu berdasarkan spesifik problem ya. Seperti itu. Nah, cuma memang nanti artikel yang akan kita kumpulkan dari metode detektif dan kolektor ini berbeda. Kalau detektif biasanya lebih sedikit. Kalau kolektor itu banyak. Lebih banyak. Kayak ini. Ini Bapak Ibu saya banyak mengambil, saya akan to be honest ya, jujur aja saya itu banyak mengambil referensi dari si Ilya Sabanov. Kebetulan saya juga ikut kursenya dia. Nah, tapi enggak semuanya sih. Dia menawarkan banyak kursenya. Kalau saya ikut kursenya dia itu. Ini kreditnya ada di sini. Bisa dicari di Twitter. Nah, jadi gini. Kenapa tadi saya ulang lagi ya. Kenapa kita ngambil dari review. Dari situ kita bisa menelusuri si review tadi mencintasi paper apa saja sih paper apa saja yang mencintasi. Yaitu mungkin ada yang relevan, ada yang enggak relevan. Kita bisa pilih. Kemudian, dia disitasi oleh siapa saja. Misal, systematic review itu kita ambil dari 2022, ya 2022. Kalau dia bagus, biasanya kalau systematic review-nya itu bagus, itu walaupun dalam hitungan bulan saja dia sudah ada yang mencintasi. Jadi kalau 2022 itu saya yakin sudah ada yang mencintasi ya setelah itu. Di sini dia pakai contoh 2010. Jadi dari review tadi, kan dia, yang referensi dia banyak tuh. Kemudian citasi dia juga ada beberapa. Nah, itu kita akan ambil beberapa yang relevan. Nah, caranya ngambil gimana? Oke. Nah, bagaimana cara menemukan systematic review itu? Oke. Boleh saya tanya nih, Bapak, Ibu, ada yang pernah pakai perplexity enggak? Belum. Saya belum, Ibu. Biasanya saya pakai post viewer. Post viewer. Oke. Nah, ini saya akan menunjukkan pakai perplexity ya. Buka perplexity.ai. Nah, di situ masukkan. Oke, berarti saya, bentar ya, berarti saya share di apa sih? Bentar-bentar. Chrome-nya apa tadi? Jadi gugup nih. Tadi kayaknya ada Bu Aridotul ya, suaranya. Saya akan screen perplexity. Oke. Ini Bapak, Ibu, tampilan dari perplexity. Oke. ini ya. Nah, perplexity ini kayak Google, kayak, sorry, kayak BART, Google BART atau kayak Bing, Beda sama CGPT ya. Kalau CGPT kita masukkan pertanyaan, dia akan menjawab tanpa ngasih literatur. Eh, tanpa ngasih source-nya. Tapi kalau, kalau masuk ke, Bapak, Ibu sudah pernah tahu Bing ya, Microsoft Bing, Bing. Kalau Bing itu ada resource-nya. Google BART juga ada resource-nya. Nah, perplexity itu mirip. Cuma perplexity ini lebih direkomen lah kalau untuk bidang akademik. Nah, caranya gimana? Bapak, Ibu, masukkan pertanyaan, tapi kasih kata ini dulu, kasih kata review ya. Kasih kata review. Eh, di layar muncul, sudah muncul ini nggak? Perplexity nggak? Systematic or review study? Sudah, bu. Sudah ya? Oke. Nah, masukkan. supaya, tapi jangan lupa masukkan kata review atau study. Soalnya, kalau nggak dimasukkan kata review atau study, nanti muncul resource-nya itu resource-resource web, blog, dan sebagainya. Padahal kan kita pinginnya karya ilmiah ya. Jadi, masukkan ini, Bapak, Ibu, apa yang, apa namanya saya, pertanyaan seperti ini. Kebetulan riset saya kan yang sama Bu Esti ya, dari Brin, kemudian ada Budida juga, itu kan ada mesin learning sama gabungan dengan ergonomi. Oke lah, saya masukkan kata ini. Kemudian, Bapak, Ibu bisa lihat di sini, klik source. Nah, ini source-nya. Bisa dilihat ya, nanti tinggal dipilih di sini. Jadi, cara pertama adalah kita memilih, apa, kita memilih review tadi, sistematik review tadi, atau review artikel dengan menggunakan perplexity. Caranya, ya, kita harus spesifikan ada kata sistematik atau kata review study. Nanti kalau tidak, nanti study yang muncul itu, ini aja udah nyampur ini, ini sebenarnya udah nyampur nih. Ada study yang berupa review, ada study yang berupa origin, apa namanya, bukan review. Bukan review itu ya, berarti kayak eksperimen, observasi, dan sebagainya. Jadi, bukan review. Nah, di sini nanti kita bisa milih, kalau kurang ya, berarti add more source. Itu ya, bisa kurang gitu. Nah, kemudian, enaknya ya, kita klik, misalkan gini ya, kita klik gini gitu. Nah, dia langsung muncul di sini. Nah, dia langsung muncul, kalau bisa di download, ya bisa kita download, atau mungkin gak usah di download, kalau saran saya jangan di download dulu, kita baca abstraknya dulu, kita sesuai, oke, kita simpen, mending kita copy ininya aja, DOI-nya, ya, DOI-nya kita copy aja. Gitu. Nah, udah gitu ya, masuk. dari sini. Kita bisa pilih. Oke, itu dengan, perplek. Sekarang saya mau share ini. di layar, udah muncul balik ke PPT gak? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke, nah, di sini katakanlah dengan pertanyaan ini, saya menemukan source ini, agak beda ya dengan tadi ya? Agak beda dengan tadi. Oke, nah, dari situ, saya memutuskan nih, memutuskan untuk memilih, apa misalkan, ini yang saya pilih dua, misalkan dua ini ya, trends in heart rate variability signal, dan cognitive function. Oke, saya pilih dari dua itu. Oke, nah, itu kalau masih kurang, oh kurang nih, gak harus satu ya, kita bisa memilih beberapa review gitu, gak harus satu, di sini katakanlah, misalnya saya, ternyata saya memilih tiga. Oke, tiga masukkan. Nah, alternatif lain ya, Bapak Ibu, bisa menggunakan elicit.com. Oke, saya akan buka elicit.com. Bentar, bentar, ada di mana? Oke, ada di elicit. Bentar, saya buka. ini kalau di layar ya, kalau saya menggunakan Google Scholar, kayak gini kan, keluarnya semua keluar, ini kebetulan tulisan saya sendiri tahun lalu. Ya, keluar seperti itu. Nah, sekarang saya mau pakai elicit. elicit.com. elicit ini fungsinya ya, kalau tadi perplexity itu, apa namanya, meringkas, yang kita tanya itu akan diringkas sama dia, kemudian dia akan berikan resource, ya, kemudian kita juga bisa copy, ya, tadi ringkasannya bisa copy, ini kan ada angka-angkanya, angka-angkanya ini menunjukkan, ringkasan ini diambil dari resource nomor dua, dari resource nomor tiga, dan sebagainya gitu. Nah, kemudian kalau kita menggunakan elicit, kita juga sama, elicit ini ada tiga fungsinya, dia bisa mencari paper yang kita mau, dia bisa mengekstrak data dari PDF, kemudian dia juga bisa melist off concept. Cuma permasalahannya kemarin, saya nggak terlalu menggunakan ini, nanti untuk ekstrak pakai apa, nanti akan saya ceritakan, ya pakai A itu selain, tapi ini satu, satu apa, elicit ini satu aplikasi, dia bisa untuk tiga ya. Find paper sama Bapak Ibu, kayak tadi kita tanya ya, aduh, sebentar ya, saya buka, ininya, apa namanya, promnya, misalnya kayak tadi pertanyaannya apa tadi, nah misalnya ini ya, systematic review. Oke, saya akan kopikan ke, elicit, dia akan mencari, artikel yang sama, nah kenapa saya pakai elicit, karena agak lama dia loadingnya. Dia nggak cuma searching, dia akan mensumerize 8, final answer, nah seperti itu, ini tulisan saya ya, Iza ini maksudnya saya sendiri. Oke ya, nah disini sudah ada, disini ada abstract summary-nya, kita juga bisa milih dari situ, kalau kita klik, misalkan, ini ya, misalnya kita klik, nah disini sudah ada, kalau mau tahu DOI-nya, tinggal kita copy, kalau dia ada PDF-nya, bentar, eh sorry, mana tadi, kalau dari PDF-nya, mana ya, dulu kalau yang versi lama sih, otomatis ada keluar PDF-nya, bentar, yang ada PDF-nya, oke, katakanlah inilah, ini jelas ada PDF-nya nih, oh, nggak ada nih, nggak diberitahu sama dia, oke, kita balik ke answer ya, kita bisa cek, oke, dan kalau kita puas sih, kita pilih ya, misalnya saya mau milih ini, kemudian saya milih ini, terus saya mau milih apa, kita bisa pilih ya, Pak Ibu, habis kita pilih, kemudian kita bisa simpan, dalam bentuk BibriTech, atau CSV, kenapa BibriTech, nanti bisa kita ekspor, yang kita bisa ekspor, ke Zotero, nggak tahu kalau main delay ya, karena saya pakai Zotero, mestinya bisa sih, nah itu, nah, misalnya kan dari pengamatan kita, pakai elicit ini, kita mau sudah ketemu yang menarik, jadi bisa menggabungkan, antara perplexity, dengan si elicit, oke, kita balik ke sini ya, ke elicit itu, sama ya, jadi dia sudah ada abstract summary-nya, dan sebagainya, oke, ande ya, ande, ande dari review tadi, saya, ini, saya memutuskan akan melaca, jadi saya akan memutuskan, akan melaca artikel lain yang relevan, dengan judul ini, Generalizable Machine Learning for Stress Monitoring from Wearable Device, ya, estimator review, oke, ini nggak saya download dulu, saya cuma, karena abstract-nya sudah sesuai, saya sudah mau, tapi nggak akan saya download dulu, saya pilih aja dulu, saya copy, yang penting punya DOI-nya, oke ya, kemudian saya juga menemukan artikel lain nih, yang, apa namanya, yang, apa, yang mungkin berpotensi, mau saya lacak juga, ada lima, tapi saya akan menggunakan ini dulu, untuk, apa namanya, untuk mengembang biakkan, untuk mengembang biakkan, artikel yang mau saya cari, pakai apa, oke, jadi, ada patokan si Ilya ini, yang saya follow di Twitter ini, dia ini punya, ngasih, panduan ya, kita pakai prinsip Pareto, saya yakin Bapak Ibu tahu semua ya, paling kurang teknik industri, Pareto ya, 80-20% prinsip, prinsip, artinya, apa, dari 80%, apa outcome kita itu, dihasilkan dari 20% input saja, 80% output dihasilkan dari 20% input, jadi, ketika nanti mau mencari artikel yang, kita mau baca, lebih lanjut, summarize, dan sebagainya, patokan kita tiga, satu adalah, yang paling banyak disitasi, yang paling baru, more recent, dan yang paling banyak referensinya, oke, yang paling banyak disitasi, itu berarti, artikel itu, fundamental ya, di, di topik yang mau kita, teliti, ya, core concept, developmentnya, biasanya artikel-artikel lama, jadi, kalau di bidang HRV itu, ada tuh artikel yang banyak sekali, sampai ratusan puluhan ribu, itu, tahun 96, kemudian most recent, itu adalah, artikel terbaru, jadi, kita punya insight, oh, terbaru itu yang sudah dikerjakan ini, biasanya kan kita pakai ini ya, patokannya yang most recent, padahal nggak harus selalu ya, tetap, most cited itu juga penting, biasanya juga nggak ada citasi, apalagi kalau dia berupa, apa namanya, berupa tadi, original artikel, atau yang tidak review, biasanya juga jarang disitasi, masih jarang disitasi, kemudian most reference, balik lagi, jadi ke review paper, jadi nanti paper yang mau kita download itu, kita ambil, kita sort dulu, yang paling banyak disitasi, kita ambil 20%, most recent, kita sort, kita ambil 20%, most reference, kita sort, kita ambil 20%, oke, caranya sort gimana, pertama gini, untuk menemukan artikel yang relevan, kita pakai lead maps, ada yang pernah pakai lead maps nggak Bapak Ibu? Iya, pernah Ibu. Pernah, iya, gimana Bu? pernah Bu, pakai lead maps. Pakai lead maps ya? Belum ya? Belum pernah, tapi sebagian besar belum pernah ya? Oke, belum pernah. Belum pernah sebagian besar, oke, kita pakai lead maps, gratis ya, lead maps ini ada tiga, ada tiga, pertama dia lead maps, kemudian discover, visualize, saya akan tunjukkan semuanya, untuk lead maps itu berarti kita ngumpankan satu artikel, lalu kita akan telusuri, kira-kira, mana yang paling, yang berhubungan dengan artikel tersebut, setelah itu kita kumpulkan gitu, misalkan tadi, saya mau menggunakan contoh, bentar ya, pakai, tadi yang sudah saya kasih merah-merah tadi ya, DOI-nya ya, bentar ya, DOI-nya saya masukkan, tadi yang generalizable machine learning, oke, bentar, ini saya masukkan di sini, oke, nah, ini ya, ini kita pilih, oke, kita generate sheet map, ada di layar sudah muncul ya Bapak Ibu ya, sheet map? ya Ibu, sudah, sudah, oke, nah, dari sini, kan ini, discover 20 more related article, nah, di sini, dari si, generalize, hilang kemana ya tadi, anunya, apa namanya, oke, hilang kemana, nah ini, dari, dari satu artikel aja, si lead maps, itu akan mencarikan 20 artikel yang berhubungan, nah, dari situ mulai kita itu, apa bahasa jawanya, meta nih, apa mulai ngambilin, mana yang kira-kira relevan, gitu, dan, kita bisa klik aja, misalkan, scissor detection, ini kan gak terlalu ngaruh, saya kan bukan di bidang epilepsi, jadi ini gak saya masukkan, kemudian ini stress and heart rate variability, oh, kayaknya ini masuk nih, berarti saya akan masukkan ini ya, saya akan klik ya, saya akan klik, kemudian, kan kita bisa lihat dulu nih, ini apa sih isinya, ya sudah, kita klik aja, dia akan muncul di sini, abstraknya, kemudian, apa, source-nya mau kita klik juga, nah, langsung ngeling kan ya, kalau gak puas dengan abstrak, mau baca dulu full paper, sebagian gitu, secara umum sih, sebagian besar kan udah banyak full papernya, kita bisa klik ke source-nya gitu, oke ya, gitu, oke, kalau kita minat, kita akan pilih nih, Bapak Ibu, kita akan pilih, kita akan pilih, dan kita, misalnya ini force, ini memang saya pilih sih, seperti itu, kalau ini wearable skin conductance, saya gak minat ya, misalnya gitu, sudah, dan kita bisa save, atau, atau kita taruh dulu, sementara di sini, ya, kita masukkan ke collection, kita mau masukkan ke collection apa, misalkan, kita mau masukkan ke reading list ya, anggap nanti mau kita baca nanti, paper, kita buat koleksi baru, atau karena saya sudah bikin foldernya, ya, saya masukkan ke sini reading list, oke, jadi reading listnya sudah ada dua artikel gitu, tapi kalau mau di, mas, apa, ini fungsinya apa, kalau ini kita ekspor biblioteknya, nanti kita masukkan Zotero, kalau di Zotero, Bapak Ibu, sebagian besar pakai apa, Mendele atau Zotero? Mendele, Ibu, Zotero, kalau saran saya Zotero sih, karena Zotero itu bisa connect ke, apa, ke lead maps, ke elicit, ke size space nanti ya, banyak hal, kalau Mendele nggak bisa gitu, jadi memang saran saya, migrasi aja ke Zotero, saya juga migrasi dari Mendele ke Zotero, gitu, jadi itu ya, nanti kan kita, dari Zotero kan otomatis, kalau kita masukkan bibliotek, kalau dia ada full papernya, dia akan otomatis, langsung mencarikan, mencarikan, jadi kita nggak perlu, downloadin satu, satu, satu gitu, nggak perlu, itu enaknya Zotero seperti itu, tapi nggak tahu sih Mendele bisa apa, nggak bisa Bu, pernah saya coba, tapi kalau Zotero enaknya, dia bisa kunci, kemana-mana, oke ya, itu ya, tadi dari sit map, sebentar saya balik lagi, mohon maaf ya, kalau ngisinya, agak-agak, gimana gitu, oke, ya namanya, oke, nah kemudian, kita akan menggunakan, lead maps discovery, kita nggak, setelah pakai cara satu-satu, nggak mau lah, langsung aja, saya masukkan 5 artikel sekaligus ya, 5 artikel sekaligus, kalau di lead maps discovery itu, gini prinsipnya, jadi Bapak Ibu, sudah punya dugaan, pokoknya berhubungan ya, misalkan gini, kayak tadi, saya ngumpankan artikel, tentang heart rate variability sendiri, saya ngumpankan artikel review, tentang kognitif, saya mengumpankan artikel, tentang machine learning sendiri, lalu, kemudian stress dengan HRV, sedangkan riset saya kan kognitif dengan HRV ya, oke, nggak apa-apa, jadi, ada sekitar 5 artikel, dari topik yang agak berbeda-beda, tapi masih satu bidang yang mau saya ambil, itu saya pilih 5, kemudian saya masukkan itu ke lead maps discovery, ini ya, kita masukkan ke discover, nah, di discover ini, kita new search, jadi di sini ada 5, oke, caranya bisa one by one masukkan, atau kalau kita sudah nyimpen DOI-nya, dijadikan satu, kalau saya kan, bolak-balik, jadi bolak-balik Zotero dan sebagainya, seandainya ini sudah ada di Zotero saya, oke, saya kan, mana ya, bentar, 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 oke, nah ini ya, saya ini ya, ini 5 artikel sudah saya masukkan di, ini sudah dalam bentuk bibliotech, bibliotech ini dibuat di Zotero, oke, nah ini 5 ya, 5 ini saya pilih, masukkan satu-satu juga bisa sih, masukkan satu-satu, atau ambil dari library, library itu ini yang sebelah kiri ini, jadi kita sudah bikin library sendiri, oke, dari 5 itu sudah ya, ini kan 5, ini 5, ini masih 5 ini, bentar, kita kecilkan dulu, ini 5, 1, 2, 3, 4, 5, ini yang berhubungan cuma si Forte sama Ishak, lainnya kayaknya nggak ada hubungannya ya, Bapak Ibu, 5 ini nggak ada hubungannya, memang topiknya beda-beda, nah kemudian saya akan klik find related article, oke, nah, di sini muncullah artikel-artikel yang, mana yang menghubungkan antara 5 tadi, nah kita tinggal, yaudah kita milih gitu, kita milih, nah lead map ini, kalau tadi satu-satu, itu kan cuma ngasih 20, nah ini 5, bisa sampai 100, ini klik yang bawah ini ya, 1 sampai 20, 20, 40, sampai 100, kalau pakai yang pro, yang bayar, bisa lebih dari 100, tapi saya kira sih cukup buat kita, ini aja udah, saya udah kelenger ya, apa namanya, udah belenger ya, pakai kayak gini, nah ini ya, kita bisa milih nih, bisa milih, sama dengan tadi ya, kita bisa klik, misalkan ini, apa namanya, ini saya nggak minat ya, ini edging ya, penuaan, ini wesat, ini sudah ada di library saya ternyata, kalau ada warna kuning-kuning ini, ini berarti dia sudah ada di library, sudah pernah kita masukkan ke library, nah nama library-nya, nama folder-nya itu beda-beda, kuning itu berarti, kuning-kuning berarti satu library, nanti kalau ada yang warna lain, itu berarti dia ada di nama library yang lain, oke ya, nah, Fagal Tank Theory, ini ada, misalnya saya mau masukkan, ini klik aja biru ini, nah gitu, nah ini, terserah kalau, ini tadi, misalnya saya klik ini ya, Fagal Tank Theory kan ada satu, kita mau nambahkan search, mau kita expand search-nya, ya sudah, kita berarti expand search, jadi yang tadinya lima, acuannya lima, sekarang acuannya jadi enam, nah jadi enam, nanti susunan artikelnya juga berubah-rubah, nah, cara membaca visualisasinya ini gimana sih, ya ini, ini ambil yang di layout ini ya, berarti secara by default, yang ke atas, itu yang paling banyak, banyak yang mencitasi, banyaknya dia disitasi, sebelah kanan, itu berarti tahun ya, jadi ke kanan itu berarti makin baru nih, 2023 kan ke kanan, 2021 ke kiri, dan sebagainya, ini bisa digedein nanti, nah gitu, terus, si caula ini, ini paling banyak disitasi, ternyata, terus, kemudian, tier di bawahnya, dan sebagainya, kita bisa ngutak-ngatik ini Bapak Ibu, kita bisa, buat dia resort ring, kemudian kita bisa, sumbuya-nya bisa kita ganti, banyaknya refresh, NFC juga bisa, cluster momentum, dan sebagainya, silahkan, oke ya, ini juga bisa kita ubah, jadi sumbu X, sumbu Y-nya bisa kita ubah, oke, kita udah pilih, kita udah setuju, misalkan ada yang dipilih, kita setuju, ya sudah sama kayak tadi, kita akan save, kita masukkan dia ke, daftar, apa namanya, daftar itu, reading, apa, reading list, misalkan yang mau kita baca selanjutnya, oke, nah, fungsi discover juga mirip dengan map ya, kalau map ini, mirip, map ini mapping ya, jadi mapping, apa namanya, literatur yang sudah kita minatin tadi, belum tentu kita punya PDF-nya ya, nanti dulu, untuk PDF-nya nanti aja, yang penting kira-kira kita mau minat, menggali lebih lanjut, kita akan map dia, nanti outputnya juga mirip dengan discover sih, jadi mapping, bentuknya juga kayak tadi, kayak si siapa, misalkan mana ya, ini punya saya yang lama, misalkan waktu itu saya ada riset, disini ada Bu Wike, tadi kayaknya saya denger story Bu Wike ya, kayaknya ada Bu, nah itu, disitu, oh, ternyata gak ada, maaf, ternyata artikelnya gak, eh artikelnya ada sih, bentar, saya bikinkan mapping, daripada saya download baru, bentar, sama sih dengan discover lah, jadi mungkin bisa saya skip aja, oke, nah sekarang selanjutnya, bagaimana kita, oke ya itu ya, nah, kita akan punya leadmaps library, di leadmaps itu kan ada library-nya, oke, katakanlah di library itu, sudah ada artikel-artikel, calon artikel yang mau kita baca, ini boleh banyak, 100 pun boleh, cuma, kalau mau dibikin mapping, si leadmaps, kalau free gak bisa, dia hanya bisa maksimal 100, disini saya ada, contoh yang di slide ini, ada 33 artikel, oke, ada 33 artikel, oke, tapi saya akan nunjukkan, setelah itu, dari 33 artikel ini, gak harus kita baca semua, Bapak Ibu, kita akan memilih lah, itu tadi caranya milih, gimana, oke, oke, bentar, saya akan masukkan, oke, disini, oke, disini, mungkin di layar ya, tadi kan pakai prinsip pareto tadi, Bapak Ibu, nah, pakai prinsip pareto tadi, apa tadi, yang paling banyak disitasi, berarti kita filter disini, yang paling banyak disitasi, nah, ini, Laborde ini, 1085, oke, potensi, kenapa, saya klik dulu, ini, apa sih, kok paling banyak disitasi, oh, ternyata dia, berisi bagaimana, cara melakukan eksperimen, untuk HRV, biar sesuai dengan teorinya, saya udah tahu, karena udah baca, oke, berarti saya pilih nih, saya pilih, oke, paling banyak disitasi, saya pilih, nah, tadi apa, 20%, jadi, 20% dari, yang paling banyak disitasi, cuma, tentu saja, ini butuh, apa ya, butuh, pengetahuan Bapak Ibu, gak semuanya, yang pertama langsung kita pilih, gak semuanya kan, disini, anggap saya mau milih ini, anggap saya mau milih ini, bisa jadi ini, seperti mana yang gak saya pilih ya, kebetulan emang saya, sudah, sudah saya sorti, oke, misalnya saya mau pilih, kalau kata si Ilya itu, tergantung seberapa rakus, dalam tanda petik, greedy Bapak Ibu, misalnya, ah, saya mau, sepuluh lah, dari, ini ada 34, saya mau sepuluh, yang paling banyak disitasi, gak apa-apa, oke, kata-kala saya mau ngambil ini ya, ini buta gak saya ambil, kenapa, kebetulan ini emotion, saya gak terhadap emotion, saya pengennya, yang spesifik ke stress, gitu, kemudian, peniker, ini, oke lah, stress atau kognitif, disini ya oke, nah, si Ishak, si Ishak ini mungkin, citasinya cuma 45, tapi dia kan, dah, masukkan ke, mana, kita masukkan ke, mana ya, kita akan masukkan ke sini, ke reading list, oke, reading list, oke, nah, kalau sudah masuk ke reading list, ini ada gambar ini ya, apa namanya, bagi dua, itu artinya, artikel itu ada di dua, ini ada di dua library, satu lagi, tadi library HFML, satu lagi reading list, oke, selanjutnya kita akan milih berdasarkan, recent terbaru, berarti year, nah, kita short year, nah, ini, global stress detection, ini, ini, bu, esi, tau ini, ini, udah pernah, ini saya nge-review papernya, saya nge-review soalnya, punya NMDPI, nah, ini saya klik, terbaru ya, terbaru, tapi terbaru belum tentu ini loh ya, terbaru belum tentu relevan juga, jadi tetap dipilih-pilih, oke, katakanlah ini, Ding, saya pilih, Ahmad, saya pilih, misalkan Joreski, apalah, Walambe, karena saya enggak pingin pakai, apa, deep learning ada enggak, oh, ini, saya pilih lah, sama ya, kita masukkan ke, sini, sama ke reading list, oke, kemudian, habis itu reference ya, berarti yang, reference itu berarti review, review, yang reference-nya paling banyak itu berarti biasanya review, sorry, ini, oke, nah, ini yang reference, nah, reference itu, berarti yang paling banyak referensinya, ya, biasanya memang review, ini review, oke, ini masuk, ini tadi sudah masuk, sudah, sudah ke, apa, sudah dicentang, berarti sudah ada di, sudah kita pilih, nah, itu, oke, katakanlah ini, oke, nah, sudah ya, itu kita pilih, kita masukkan ke reading list, oke, jadi reading list-nya dari 30, berapa tadi, 34, itu sekarang jadi, 22, nah, ini yang kita putuskan, akan kita baca, apakah yang lain, tidak perlu dibaca, ya, tambah lagi, enggak apa, karena apa, ini, ini tuh nanti ketika Bapak Ibu baca ini aja, ya, ketika baca ini saja, pasti nanti ada, oh, iya, ini bagus, pasti akan kita, akhirnya nambah lagi, nambah lagi, jadi 22 ini masih akan beternain nanti selanjutnya, ini awalnya aja dulu, oke, sebelum saya lanjutkan ke sesi reading, ada yang mau ditanyakan, ibu saya mau bertanya, ibu, Bu Ririn, berapa, berapa idealnya artikel yang kita gunakan untuk, sistematik, sistematik data review, maksudnya, ini, Bu Ririn mau bikin sistematik review, atau Bu Ririn mengumpankan, mau cari, berapa sistematik review yang mau dicari, gitu, iya, berapa artikel, misalnya, kalau kita menemukan artikelnya sedikit, tapi relate, itu, apakah sudah bisa dipakai untuk SLR, atau, lebih bagus, banyak artikel, tapi citasinya mungkin rendah, benar, maaf, saya kurang, kurang paham, jadi gini, Bu Ririn ini, mau nyari artikel yang judulnya, yang jenisnya sistematik review, atau, Bu Ririn mau menyusun sistematik review? Mau menyusun, Bu. Oh, mau menyusun, itu tadi, Bu Ririn, pakai kriteria tadi itu, jadi, kalau mau masukin, artikel yang mau dimasukkan, oh, kalau sistematik review, ada ininya sendiri, ada ilmunya sendiri, untuk milih artikelnya, ya, jadi, dia, jadi artikel itu, tidak berbasis, jadi gini, kalau sistematik review itu, tidak berbasis, most recent, most citas, dan most reference, dia akan berdasarkan, berbasis kata kunci, jadi kalau, sistematik review itu, mainnya di kata kunci, yang, Bu Ririn, saya, Bu Ririn, Bu Ririn, bidangnya kan apa, PAI kan ya Bu, ya, spesifiknya apa, spesifiknya apa, topiknya yang S3 ini, Bu Ririn? Tentang studi kepesantrenan, Bu. Studi kepesantrenan, oke, agak ribet ya, memang kalau, pengalaman itu, kalau, topik agama itu, ribet, apa namanya, agak, agak, agak susah, untuk buat sistematik review-nya, jadi, Bu Ririn menentukan dulu, kata kuncinya apa, yang mau dimasukkan, sebagai, itu, apa namanya, dalam proses pencarian itu, itu, itu beda lagi sih Bu, beda, beda ini, beda, beda strategi, dengan yang saya sampaikan ini, gitu, nanti kalau pas, kemarin kan, kemarin saya kan, ini Bu, ada artikel yang saya submit, kemudian, di reviewnya ya, sekarang udah, udah publis sih, cuman di reviewnya itu, saya suruh mencari, lebih banyak referensi lagi, padahal itu, saya kan, di prismanya itu, artikel yang, sesuai dengan kata kunci, itu awalnya kan, ribuan ya Bu, terus kemudian, disaring, disaring sampai, 30-an begitu, itu katanya masih kurang banget, untuk SLM. Memang benar, 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 gini ya, bahkan, ya, makanya gini Bapak Ibu, kalau di kalangan kesehatan, yang jurnal-jurnal bagus ya, Papan Atas, protokol, untuk kita melakukan, sistematik review sendiri, itu sudah jadi paper, kita belum melaksanakan, sistematik review, tapi protokol, untuk melaksanakan, sistematik review, misalkan, kita tujuannya apa, sistematik review itu, terus kemudian, kita mau pakai kunci, kata kunci apa, strateginya, nyari apa, itu aja, sudah jadi paper sendiri, dan perlu dilaporkan, kenapa? supaya, tidak berubah tujuannya nanti, jadi kan kadang-kadang kan gini, orang ya, ya gini ya, biasanya orang kan kayak gini, dia nyari sistematik review, tiba-tiba di tengah jalan, kok nggak banyak ya, paper ini, terus dia ubah, pertanyaan penelitiannya, ini, kan nggak etis, nah sebenarnya kan nggak etis ya, sebenarnya nggak etis, makanya, kalau di luar negeri, di barat, ya saya tahu ya, paper-paper yang Papan Atas, bidang kesehatan, itu gitu, jadi, makin tinggi jurnalnya, kadang dia minta, kamu ini mana ini, apa namanya, protokol untuk melaksanakan literatur reviewnya, mana dia minta, biar nggak ada perubahan, karena, dengan pakai protokol itu, Bu Ririn, seandainya nanti terakhirnya, cuma dapet 3 studi, nggak apa-apa, gitu, jadi akhirnya tuh, paling, bahkan di bidang saya ya, apa namanya itu, ribuan ya, kayak punya Bu Ririn, pada finalnya, dia paling cuma 5 atau 4, bahkan kalau dia mau pakai, yang bisa diekstrak, sesuai dengan kriterianya, dan sebagainya, kan tergantung ininya, tergantung kriteria yang mau dimasukkan, seperti apa, semakin ketat ya, semakin sedikit nanti, jadi dari ribuan, bisa jadi cuma jadi 5, jadi 4, bahkan pernah ada kasus, tidak ada, tapi karena si penulisnya itu, sudah, apa, sudah mempublikasikan, protokolnya, ya nggak apa-apa, jadi berarti ternyata tidak ada, gitu, oke, ada yang mau ditanyakan lain? kemudian, kemudian nanti di pembahasan itu Ibu, apakah, artikel yang sudah, di sharing itu, yang sudah related, misalnya cuma 3, atau 5 punya Ibu, itu nanti yang, untuk membahas, cuma artikel itu aja, atau, kayaknya di luar, di luar sharing ini sih Ibu, kalau itu ya, jadi itu kompleks, itu kan, itu kan sudah membahas tentang, diskusi ya, diskusi itu berarti, topik tentang tulisan sendiri, misalnya diskusi isinya apa, bagaimana cara membahas, itu di luar ini sih Ibu Ririn, mungkin next, bikin sesi sendiri ya, untuk teman-teman juga, gitu, karena, itu, bagaimana cara kita, mendiskusikan, menyusun diskusi, suatu artikel, karena itu, beda, beda ya, oke, oke, yang lainnya, kalau nggak ada, saya lanjutkan ya Bapak Ibu, saya akan melanjutkan, sebentar, saya akan melanjutkan, ke ini, ke Reading dan Summarize, jadi, untuk Reading dan Summarize ini, oke, challenge bagi mereka yang S3, atau mau yang menyusun S3 itu, adalah, mapping ininya ya, identifikasi research gap-nya, ini luar biasa ya, dan itu kan kompleks, menggabung-gabungkan, mensintesis dan sebagainya, maka kita perlu bangun, suatu sistem yang, sederhana terlebih dahulu, oke, saya mau tanya, Bapak Ibu, ada yang pernah pakai obsidian nggak, untuk ngeringkes paper, jadi notice kayak, kayak Google Docs, kayak Word, kemudian Notion gitu, ada yang pernah pakai nggak? Belum Bu, belum ya, mungkin, yang lainnya juga, belum ya, karena yang ini nggak familiar, di Indonesia, sayangat jarang orang bahas ini, kalaupun ada itu, pernah satu dua, tapi jarang ya, obsidian ini, linking your thinking, jadi, dia ini notice, yang sifatnya dinamis, kita bisa ngupdate isinya, bisa bikin, konsepnya dah linking your thinking, jadi menghubungkan, apa-apa yang kita pikirkan gitu, oke, nah, saya akan tunjukkan, obsidian, oke, ini obsidian kalau saya buka, punya obsidian saya, nah, ini obsidian, Bapak-Ibu obsidian, tampilan aslinya nggak kayak gini, tampilan aslinya kayak gini, sebentar, saya akan share, buka obsidian baru, obsidian itu, tampilan aslinya, seperti ini, hitam, apakah di layar Bapak-Ibu, sudah muncul warna hitam, tulisannya basic home, sudah muncul terus, enang Bu, nah, mas basic home, hitam ya, warnanya hitam ya, hitam ya, oke, hitam ini, kalau hitam ini, defaultnya Bapak-Ibu, kalau hitam ini defaultnya, kalau, apa, kalau sudah di otak atek, sudah tahu ya, saya tutup aja nih, kalau sudah tahu, sudah di otak atek, warnanya bisa berubah, temanya berubah, ya, kayak kita ganti screen, apa namanya, wallpaper lah, gitu, oke ya, nah, kenapa, jadi, reading tadi ya, reading wishlist tadi, kita masukkan ke notice, yang nggak harus obsidian sih, Bapak-Ibu, saya juga baru pakai, barusan, biasanya saya pakai Google Docs, atau pakai Evernote, biasanya untuk ngecek itu pakai Evernote, kemudian pakai Notion juga bisa, cuma saya nggak familiar, jadi pakai apapun, intinya begini, ketika Bapak-Ibu itu, menyusun reading wishlist, satu hal pertama, harus tahu, tujuan membaca artikel itu apa, gitu, di sini saya akan membedakan, original, original artikel itu, artikel yang bukan review, kemudian review artikel, misalkan, saya ingin membaca, si Giana Kakis, Giana Kakis, nama outernya, jadi, panduannya itu, kita adalah, nama outer ya, nama belakang outer, kemudian, tahun, gitu, saya akan membaca si Giana Kakis, untuk belajar tentang, protokol, cara memilih fitur HRV, kemudian, ini ada, apa namanya, metode khusus ya, kemudian, saya akan membaca jureski, saya akan belajar tentang apa, jadi, ketika menulis reading listnya, supaya ini bisa dicentang-centang ini ya, Bapak-Ibu, bikin, itu, jadi, reading, namanya reading wish list, bukan reading to do list, kalau to do itu kan, kesannya gimana, kalau wish itu berarti, saya kenapa sih, membaca ini tujuannya apa, gitu, jadi, our wish list, tujuannya apa, jadi, setiap artikel dikasih tujuan, saya membaca ini tujuannya apa, supaya Bapak-Ibu, nggak kemana-mana, karena artikelnya kayak menarik, dibaca dari awal sampai akhir, padahal, mungkin hanya butuh di bagian metodenya aja, yang perlu difokuskan, tapi kok, malah dibaca dari awal sampai akhir, ini akan, apa, makan waktu banyak sekali, jadi, jadi, read, tentang apa, saya membaca ding tentang apa, tujuannya sudah kita tulis di sini, Bapak-Ibu, read, laburde, tentang apa, dan sebagainya, nah, ini warna merah, jadi kalau saya, warna merah itu, saya sudah bikin link, jadi enaknya begini ya, oke, oke, misalnya saya kan dulu, ya, jadi obsidian ini bisa menghubungkan, saya kan bisa bikin link ya, ya, naka kisah, oke ya, saya, sudah bikin, saya, jadi, ini yang biru ini sudah ada, sudah ada ininya, sudah ada notice-nya, jadi kalau saya klik di sini, klik gini, muncul ini, muncul hasil semeri saya, kalau ini tadi, yang biru, ini, eh kok biru, yang merah, ini masih merah, karena belum saya baca, belum saya baca, maksudnya, saya baru kasih judul aja, jadi saya mau bikin, kan saya mau baca artikelnya C. Jureski, cuma, belum saya baca gitu, tapi pasti akan saya baca, jadi saya bikin ini aja dulu, ibaratnya bikin file kosong gitu, bikin notice kosong dulu, jadi, makanya tadi warnanya, dia masih, apa, masih, tadi, belum pernah saya klik ya, masih isinya masih kosong, nah, tapi isinya masih kosong, ini tadi, kalau, ini sudah ada isinya, ini bagi contoh ya, untuk menjunkan sudah ada isinya, oke, kalau sudah kita baca, Bapak Ibu, data apa yang perlu kita masukkan, nah, ini terserah Bapak Ibu, tapi disarankan si Ilya itu ya, ada DOI-nya, ada taunya, bahkan kalau dia itu ada rating, artikel ini, ratingnya berapa sih, bagus nggak untuk ditelusuri, atau banyak cacatnya, gimana, tapi saya nggak pakai itu, saya belum secanggih itu, judulnya apa, dan sebagainya ya, kemudian, kita ada link artikel, nah, di ini kita bisa nge-link, Bapak Ibu bisa klik ya, kalau ini kita klik, ah, PDF-nya muncul, jadi nggak perlu buka PDF, nggak perlu balik ke, Bapak Ibu nggak perlu switch, tab ke ini, ke mana, keluar, ke Foxit, atau ke Adobe, gitu, di situ aja bisa, atau, kalau nggak, klik kanan ya, nanti open link new tab, sudah jajer, sebelah gini, nah, luar biasanya lagi ya, ini, bisa juga, kalau kita pakai mode reading view, ini kan mode reading ya, reading, kalau edit, tinggal di klik di kanan ini, nanti edit, kita edit, oke review, nah, kita klik, bentar, bentar, kok jadi gini, nah, muncul di layar, jadi nggak usah, jadi pada posisi tadi, reading view, kita bisa lihat ini, nggak perlu pindah, Windows, kita bisa lihat ya, di gena kakisnya apa, jadi satu layar, sudah langsung bisa dapat, dua tampilan, gitu ya, ini keunggulannya Obsidian, seperti itu, jadi, kalau buat saya, kalau saya sendiri, ngeringkes paper, pertama adalah, si apa, karakteris, apa, propertis dari paper itu, yang mulai di OIR, kemudian, link PDF-nya, nah, link PDF-nya ini, sudah ditaruh semua, di foldernya Obsidian itu, sudah kita taruh semua, di sini ya, artikelnya sudah saya masukkan, ini anggap, ini wishlist saya tadi, sudah saya masukkan ke sini semua, tinggal dipanggil, kemudian, insight-nya apa, karena saya mau eksperimen, dan sudah eksperimen, sebenarnya, protokol yang dia gunakan apa, kemudian, metode mesinerinya apa, dan summary, nah, summary ini isinya adalah, ya, terserah Bapak-Ibu, tapi di sini disarankan, summary itu adalah, kira-kira, paper ini, hubungannya dengan, topik riset kita itu, nanti seperti apa, karena riset saya, yang sudah berjalan, ya, dengan Pak Riza, dengan Bu Esti, kemarin itu kan, pakai tiga, apa namanya, pakai beberapa tas yang berbeda, ya, tugas yang berbeda, berarti kan nyambung, dia di sini pakai empat different tas, kita pakai berapa tas, pakai tiga ya, pakai tiga tas kognitif, jadi saya menghubungkan antara, artikel si Gionekakis ini, dengan punya saya, jadi summary ini hubungan, ringkasan dari hubungan antara, paper yang kita baca, dengan riset kita, gitu ya, kemudian ini juga, novelty-nya, apa, nah, kemudian di sini ada quotable, ini optional ya, quotable itu artinya, tulisan dari dia, yang kira-kira nanti mau akan kita masukkan, ke paper lah, ke paper itu, jadi, apa sih, yang mau kita masukkan, kita misalnya di paper itu, mau mengomongkan, oh, si Gionekakis itu, mengusulkan suatu metode terbaru, nah, itu bisa, tapi terserah sih, ini kreativitas aja, nggak harus mengikuti seperti itu, insight itu ya, sesuatu yang Bapak Ibu penting, anggap masukkan ke situ, nah, ini obsidian, tapi, jujur aja, saya belum banyak menggunakan, karena biasanya saya pakai Word, atau pakai Evernote, ini barusan aja, saya, belajar pakai obsidian, kenapa, karena ternyata, nanti kalau kita sudah bikin ini ya Bapak Ibu, kita hubung-hubungan, oh ya, saya lupa, ini di sini ada tagging, nah, tagging ini sangat manfaat ya, kalau kita klik, oke, kita klik tagging, misalnya linear classifier, nah, kita klik di tag, kita langsung tahu, kan dia ini, Gionekakis pakai, metode tertentu, namanya linear classifier, nah, linear classifier ini, di notes saya, di obsidian saya, itu disebutkan di artikel mana aja, oh, ternyata ada di Ishak, ada di Kuintero, gitu, jadi menghemat, di sebelah kiri sudah muncul, tuh, atau mau lebih lagi, di sini, di sebelah kanan, kita juga bisa munculkan, tag apa yang ada, kita bisa buat, misalnya, misalnya, ini yang agak banyak apa ya, di nerka tadi ya, ini kan, di sebelah kanan adalah daftar tagnya, atau kita sembunyikan juga, nggak apa-apa sih, kalau kita sembunyikan, berarti kita masuk ke, nah itu, jadi kekuatannya, jadi, jangan pelit, kalau pakai obsidian, disarankan jangan pelit, menggunakan tagging, nanti kita bisa bikin, apa, menghubungkan konsepnya, kita bisa bikin, pakai graph, ya, jadi kita bisa klik, kita bisa menghubungkan, ini kayaknya masih, masih jelek ya, ini masih, ini kan cuma notice reading list, nyambung ke mana, ya tentu saja reading list, akan nyambung ke semua nama artikel, jadi, ada tag, ada lagi ya, cara untuk bikin, dan kita bisa bikin canvas, nah ini saya belum coba, belum coba, baru belajar ya, kalau bikin canvas itu, berarti di sini, Bapak Ibu bisa bikin, ini, konsep, misalnya di sini, mau bikin kotak, tentang konsep apa, konsep A, di konsep B, kemudian, konsep C, yang menghubungkan konsep A, dengan konsep B, itu bisa digambar, dan bisa didrag, notice-notusnya bisa didrag, ke situ, ini luar biasanya gitu, bahkan PDF-nya juga bisa dilihat, di canvas tersebut, mau kalau mau di, apa namanya, belajar sih, cuma, ya, jujur aja, ini, butuh belajar, jadi, kalau opsi dia ini beda sama yang lainnya, dia, agak, kita butuh learning curve, gitu ya, learning curve cukup, lumayan, jadi saya nggak akan share lebih, banyak lagi, oke, oke ya, selanjutnya, itu Bapak Ibu, nah, kemudian, kita akan menggunakan size space, nah, bagaimana, cara kita membaca artikel, supaya lebih cepat, selama ini kan, PDF, kita download, kita baca dari awal, dari akhir, nah, Bapak Ibu pernah pakai size space nggak? Ada yang pernah pakai size space? Pernah, pernah bu, pernah bu saya, ya, sudah, kalau sudah pernah, berarti ya, sudah ya, berarti kan, bagus ya, berarti memang itu, cara mengekstrasi yang paling baik, ya, kita pakai size space, tapi Bapak Ibu yang belum, oke, saya akan tunjukkan, kita upload artikel, ke, klik size space, sebenarnya, size space ya, tapi sebenarnya, kalau kita klik, kliknya ini deh, typeset.io ini ya, typeset.io, kita masukkan upload PDF-nya, oke, mana ya, artikelnya, kita pakai, ishap, kita masukkan artikelnya, sudah deh, sekarang kita tinggal nanya, kita tinggal nanya ke sini, ke size space kita mau nanya apa, nah, saya sarankan ya, jangan pakai ini, ya ini nggak apa-apa sih, nggak apa-apa sih, pakai ini nggak apa-apa, tapi nanti kalau yang sudah advance, dia bisa menggunakan, ini lagi, yang lainnya ya, menggunakan pertanyaan, misalnya, kalau dari, saya itu promnya apa ya, kemarin itu, jadi, kita tanyanya, nggak cuma ini, nggak cuma, apa sih kontribusi paper ini, apa, carikan, misalnya di sini ya, saya mau tahu, saya ketik apa ya, bentar, nah, di sini, saya mau tunjukkan, seandainya saya ketik, ini, oke, nah, di sini, saya ngetik ini, apakah, ketika di review ini, mau cari, bener nggak ini, ada machine learning, dibahas nggak di dalam sini, supaya hemat waktu, saya tuh, does this source mention machine learning, yes, this source mention learning, ada di sini ya, udah gitu, oke, nah, kemudian, saya tanya, lagi, limitation and challenge, when applying machine learning, in HRV analysis, dia akan ngasih jawaban, jadi, kita manfaatkan, si size-based ini, apa namanya, tidak hanya, terkait, tidak hanya, ini general ini, misalnya explain astral, tapi pakai ini juga nggak apa-apa sih, kalau di awal, misalnya, tentang apa sih, artikel ini, bahas tentang apa, bisa saja sih, what are the main recommendation, from this paper, bisa saja sih, kita misalnya, klik gitu, nah, dia akan muncul, jadi, ini membantu Bapak Ibu, untuk, membaca paper, sebelum kita, deep reading ya, kalau deep reading itu, papernya mungkin, kadang kita print, kita baca, kita plototin, dari awal sampai akhir ya, deep readingnya seperti itu, nah, sebelum memutuskan itu, kita bisa minta bantuan, si ini, si size-based, untuk meringkas, mengekstrak, lalu kita pindah ke obsidian, atau ke notice lainnya, Bapak Ibu nyaman pakai apa, oh iya, ini pakai bahasa Indonesia, karena saya set, nah, ini emang, siswa yang, saya belum bahasa Inggris, saya belum nyaman, berarti kita set aja, tapi biasanya saya pakai, karena saya berniat mulis dalam bahasa Inggris, saya tanya lagi, oke, jadi, enaknya size-based, dia bisa dalam bahasa Indonesia, tanya dalam bahasa Indonesia, jawabnya pada bahasa Indonesia, gitu ya, jadi, itu size-based, nah, Bapak Ibu, di sini ya, jadi bisa duta adik, misalkan, mau tahu ya, please, provide, ten keywords, keywords, wow, ten, keywords, that reflect, this paper, oke, jadi kita bisa menggali lagi, gak perlu dibacain satu-satu, oke, nah, kemudian, kita tanya, give, the argument, in, one, two sentences, why, and which, and where, grammar-nya salah, gak apa-apa, Bapak Ibu, is it mentioned, about, your, decision, and where it is mentioned, oke, 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 nah, dia mikir, nah, bu, kasihnya beda, give the argument, oh, salah, oke, gak apa-apa sih, nah, apapun itu ya, nanti kita bisa, save as note, kita bisa save as note, sebenarnya ini bisa, connect juga, ke Obsidian, Obsidian, cuma saya belum, belum pelajari lagi, jadi ini bisa, karena Obsidian, bisa banyak plugin, macam-macam, oke, itu, selanjutnya, oke, saya sekarang, bergerak ke, mana, oke, jadi size space, sangat membantu ya, misalkan gini, kan saya mau tahu, celahnya paper itu apa, misalnya, tadi paper yang mau saya baca, itu kira-kira dia limitasinya apa, ya kita bisa, di situ, apa namanya, kita bisa tanya langsung, ke paper, ke size space, untuk mengidentifikasi, misalnya gitu, jadi, kan tadi tren tentang, analisis HRV, kemudian saya nanya, kira-kira masalahnya apa sih, HRV dari situ, masalahnya apa, oh problemnya ini, nah dari sini kan kita bisa, research gapnya kan kita bisa mulai, identifikasi, ternyata, limit akurasi, ternyata, exercise or driving, ini ternyata akurasinya kurang, nah ini Mbak Nida nih, risetnya kan driving fatigue, jadi kalau ngukur HRV, padahal kita ngukur ya, waktu itu bisa jadi, ini kurang, tapi justru itu research gap, yang kita mau, masukin, gitu, kemudian, challenge in data quality, and pre-processing, ini ternyata, HRV analysis, challenge-nya di sini, bisa masuk nih, misalnya Pak Rizal ya, kan bidangnya kan data, analisis, gitu ya, kita, mengembangkan machine learning, yang kira-kira bisa untuk, kualitas datanya, dan pre-processing sudah bagus, di bidang HRV, nah, masih bisa masuk ke situ, atau kita juga bisa berangkat dari, rekomendasi-nya, seperti itu, jadi sangat menghemat waktu, nah, bisa juga menggunakan, elicit, untuk meng-generate konsep, balik lagi ke elicit, ya elicit juga bisa ya Bapak Ibu, kalau elicit itu, saya juga tadi agak lambat, kalau di komputer saya, itu, masukkan tadi, fitur list of concept, di situ akan, apa namanya, masukkan, perintahnya, nanti dia akan ada konsep-konsep apa, cuma belum begitu bagus sih, kalau saya bilang, tetap kita menggunakan, menggabungkan dengan, dengan apa ya, ibaratnya dengan, pemikiran kita sendirilah, oke, nah, selanjutnya ada reference management, tadi yang sudah saya sampaikan, prefer ke Zotero, gitu ya, kalau saya, yang masih mendele, kalau mahasiswa S1, nggak apa-apa, tapi kalau Bapak Ibu semua, ambil ini sangat serius, migrasi aja ke Zotero, cuma Zotero, kekurangannya adalah, saya sering kepenuhan, jadi saya harus mindah, kecuali bayar, itu, jadi banyak artikel yang, kepenuhan gitu ya, kalau Zotero kan enaknya, sudah di download otomatis, dia bisa, koneks kemana-mana, nah, kemudian untuk writing assistant, ya writing assistant ini, sebelum, writing assistant ini, ada, dua tools yang cukup powerful, untuk membantu, tapi saya nggak akan bahas grammarly, karena grammarly, semua orang udah tahu ya, grammarly, saya akan ngasih alternatif, chat GPT, ada yang belum pernah, pakai chat GPT, kalau pernah, kayaknya banyak yang sudah pernah, belum pernah pakai chat GPT, Bapak Ibu, ada yang belum pernah? Belum, saya, ini chat GPT, yang versi gratis ya Pak, sebenarnya saya langganan, yang plus, tapi saya kasih yang gratis aja dulu ini, kenapa? Supaya banyak orang yang bisa pakai, kalau yang plus itu, memang bisa banyak sekali ya, bisa masukkan Excel, bisa masukkan gambar, dan sebagainya, oke, kita masuk yang, tapi ini aja udah cukup ya, misalkan, Bapak Ibu tuh bingung, mau nulis apa gitu, biasanya ini dari, apa, mau nulis apa, maka kita akan minta bantuan, chat GPT, untuk bikinkan outline-nya gitu, dalam bahasa Inggrisnya juga bisa, cuma memang lebih powerful, dalam bahasa Inggris gitu, ya tergantung sih, mau nulis partikelnya dalam bahasa apa, gitu ya, jadi gini, saya punya ide, mau nulis manuskrip, tentang mesin learning model, ya, spesifik, jadi makin spesifik, makin bagus ya, namanya support vector machine, blablabla, datanya, tapi gak dari riset saya, saya akan ngambil dari data set, dari database, seperti itu, oke, dia akan ngasih gini, jadi dia akan ngasih judul, mulai judulnya gitu, oke ya, kalau pakai CGPT, selalu ingat Bapak Ibu, harus sering cek dan recheck, ya gitu, kemudian jangan terlalu percaya, cuma ini sangat membantu kita, menghemat waktu, sudah dibikinkan nih, background-nya, nanti Bapak Ibu bisa, ini lagi, bisa, spesifik, kekuatannya itu adalah di prom, prom itu perintah yang kita sampaikan ke CGPT, misalnya introduction-nya, introduction-nya masih terlalu spesifik, Bapak Ibu bisa minta lebih spesifik lagi, jadi background and significance of her treatment, Bapak Ibu bisa minta, please breakdown more detail, on the introduction section, nanti dia akan lebih detil lagi, ini kan masih awalnya, nah yang kedua, pakai paper poll Pak, ini lebih bagus dari Grammarly, kalau sama-sama cari gratisan ya, sama-sama gratisan, cuma kalau paper poll ini gratisannya, dia hanya bisa kasih 500 saran, per bulan, jadi 500 saran itu, tergantung bahasa Inggrisnya ya, kalau bahasa Inggrisnya masih, 500 saran itu, kalau untuk bahasa Inggris standar itu, mungkin 4.000 kata ya, satu artikel, sekitar satu artikel, satu artikel lah, satu artikel per bulan, saya kalau bayar lumayan, kemarin saya lihat ya, paper poll ini lumayan, ini alternatif dari Grammarly, lebih bagus dari Grammarly, kalau saya lihat, pakai paper poll, klik aja, dan dia bisa connect ke Word, jadi kita bisa tambahkan ke Word, si paper poll ini, dia akan menyarankan, jadi nggak cuma, kalau Grammarly itu, kalau bukan yang premium, itu kan cuma tipo ya, tipo, kemudian grammar, dan sebagainya, tapi kalau paper poll ini, sudah bisa refreser, redundancy, dan sebagainya, cuma ya itu tadi, kekurangannya, kita hanya dapat jatah 500 saran, per bulan, nanti bulan berikutnya, baru bikin lagi, nggak tahu kalau mau diakali, pakai akun yang lain, gitu, dan kita bisa install, a Word ke dalamnya, ini saya pernah pakai, benar-benar bagus ini, cuma ya itu sudah habis, masanya, jadi nggak bisa ngasih contoh, yang sekarang, itu pakai paper poll, oke, nah gitu ya, ini misalnya gini ya, ini saya pakai contoh, ini yang saya, menulis paper kemarin, sama Brin, yang dengan Pak Kade, dan apa, tentang kelapa sawit ya, sama Bu Aning, nah itu, ini, dia masih scanning tech 3%, saya hentikan, biar nggak habis jatahnya, ini nanti, itu ya ada, dia kasih ininya, ini di Word ya, ini di Word, ini saya pakai Grammarly, saya juga install Grammarly, kemudian ada paper poll, jadi sementara, kalau jatahnya belum habis, pakai paper poll, udah habis pakai Grammarly, oke, nah, itu Bapak Ibu, yang bisa saya, sampaikan ya, dari AI-AI toolsnya, jadi ada, lead maps, kemudian, ada size space, elicit, lalu, kemudian, tadi paper poll ya, CGPT jelas ya, seperti itu, nah, challenge-nya apa, ya tentu saja, ada data quality and bias, mesti ada, etik, nah ini, Bapak Ibu, kalau mau menulis, dengan misalnya pakai, terutama kalau pakai CGPT ya, kalau pakai CGPT, nulis, karena CGPT bisa membantu, kita menuliskan sesuatu, tapi ruhnya nggak ada, ruhnya itu biasanya nggak ada, jadi memang tetap harus di remake, di benerin lagi, terus, apa, expertise and training, ya butuh, expertise and training, kayak tadi ya, obsidian itu butuh agak, apa, learning curve, kemudian interoperability, jadi, hubungan, apa, beberapa membutuhkan, koneksi software, saya bilang pakai Sotero, itu salah satunya, ya biar bisa connect ke banyak AI tools yang lain, cost and resource, tentu saja, beberapa, buat kita gratis sih cukup ya, tapi kalau mau, kampusnya mau bayarin, atau institusinya mau, apa, bayar yang premium, akan lebih bagus lagi, kemudian, trust and transparency, ingat bagaimanapun, data yang kita masukkan, pasti akan, dicatat oleh mereka, privacy-nya juga, kurang, dan sebagainya, itu challenge-nya, nah, kemudian, sebagai, apa namanya, penuh, bentar ya, nah, jadi, tadi itu hanya sebagian Bapak Ibu, sebenarnya, yang lainnya juga banyak, cuma yang saya gunakan itu, jadi misalnya, untuk Bapak Ibu, mau mencari key papers, tadi pakai perplexity ya, perplexity, atau elicit, alternatifnya bisa pakai konsensus, konsensus juga bisa, silahkan di search aja, atau pakai size space juga bisa, tapi yang fitur search, ya, kemudian, nah, find similar paper, pakai leadmaps, kalau mau yang full gratis, Bapak Ibu pakai research rebbit, dulu saya pakai research rebbit, pindah ke leadmaps, karena tampilan, lebih nyaman di mata saya, yang leadmaps, gitu ya, dan ikut-ikutan si Ilya itu, research rebbit, tapi dulu pakai research rebbit, sama, ini gratis, ini full gratis, cuma, kalau research rebbit, itu, setahu saya, kalau daftar, Bapak Ibu harus pakai email institusi, yang ac.id, go.id, gitu, kemudian, untuk mengekstrak, itu pakai size space tadi ya, alternatifnya lain adalah, pakai chat pdf, jadi, ada aplikasi namanya chat pdf, itu juga bisa, atau, kalau punya akses ke chat gpt plus, empat ya, plus plugin, nanti as pdf, itu juga bisa, jadi size space, bisa diadulah sama ini, kalau summarize, tadi saya, memperkenalkan obsidian, tapi alternatifnya adalah notion, yang agak setara, kemudian, untuk mengenerate konsep, tadi pakai lead maps, pakai obsidian, pakai elicit, pilihannya pakai chat gpt juga bisa, reference management, writing, dan sebagainya, oh ya, ada satu lagi, yang rightful, tapi sayangnya ini bayar, ini juga bagus ini, sudah lihat bagus, kalau mau trial, sih bisa rightful sama pdf. Oke, Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan, ada yang mau ditanyakan? Sudah mau zuhur soalnya? bagaimana? Materinya, oh ya, ada pertanyaan ya, mengenai size space, apakah jawaban dari size space, bisa langsung kita tulis, dalam paper, menurut saya tetap, di parafrase sih Pak, dijadikan notes ya, dijadikan notes, mana sih tadi size space, bentar ya Pak ya, ini kan save as note Pak, nah ini, eh belum saya share, nah, gitu ya, nah saya tidak tahu ya, saya tidak tahu, saya memang enggak kepikiran ya, kalau harus mengkopi, apa namanya, harus mengkopi, mengkopas dari size space, terus saya jadikan paper, kalau saya sendiri, mesti akan saya gabung-gabungkan dulu, lalu akan saya olah dengan kalimat sendiri, jadi saya enggak tahu, apakah ini akan terdeteksi plagiarism, kayaknya sih mungkin, belum ya, belum, tapi saran saya kan, ini kan masih mentah, masih harus diolah, mending di save aja, save as note, nanti sedih gabung-gabungkan, gitu, kalau bisa ya, untuk materi, nanti akan saya share, ke, yang kemarin saya kasih link zoom, nanti saya sebarkan, nanti kalau yang di mahasiswa nya Pak Dady, saya akan share ke Bu Ani ya, materinya ya, untuk rekamannya, nanti akan saya share ke YouTube saya, Auditya Sutarto, Insya Allah, hari ini, tuh, kalau saya sudah enggak pernah pakai Quillbot deh, kalau untuk parafrase itu, sudah pakai CGBT. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi, Bapak Ibu? Bu Aud? Ya, apa Mbak Ani? Yang tadi, apa, saya lupa nama tulisnya, untuk yang menghubungkan, kaitan antara satu paper sama paper yang lainnya, itu apakah dia fungsinya sama seperti fast viewer ya? Aku enggak pernah pakai fast viewer, tapi setahu saya ya, research, read, 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 itu mirip, cuma karena enggak pakai yang lainnya, jadi enggak bisa menyebut kelebihan, kekurangannya apa. Aku langsung belajarnya, saking banyaknya ini ya, nanti saking banyaknya tools ya, gitu, jadi langsung fokus ke lead map sama research rabbit dulu, kalau awalnya emang belajarnya research rabbit gitu, tapi kayaknya sih mirip ya, cuma enggak akan pelajari itu, kayak fast viewer, connected, mungkin akan sedikit keluar dari konteks, bedanya literatur review sama meta-analisis itu apa ya? Maksudnya konten bahasanya itu apa? Antara literatur review sama meta-analisis? Oke, meta-analisis itu ada ekstraksi statistik, jadi kita akan mengekstrak, misalnya artikel ini eksperimen, Bapak Ibu itu mengekstrak, apa namanya, sebentar, ada artikel yang masuk itu ada, misalnya katakanlah 10, nah 10 artikel yang masuk itu harus ada, ada statistiknya, yang bisa diekstrak rame-rame, yang bisa diekstrak, seperti itu, jadi meta-analisis itu nanti ada tool statistiknya sendiri, untuk, misalnya gini, risetnya Bu Ani menemukan pengaruh sekian, riset saya punya pengaruh sekian, nah pengaruh-pengaruh ini digabungkan, makanya, makanya, kalau di kedokteran, itu dia akan sistematik review dan meta-analisis, jadi meta-analisisnya akan mengumpulkan nilai, akan mengumpulkan nilai-nilai tersebut, sehingga menghasilkan hasil akhir, oh, efek size untuk treatment ini, nilainya itu ternyata cuma sekian, itu ada toolsnya, itu Bu Wike, itu yang pernah melakukan meta-analisis, saya sendiri, nggak berani, riset tentang sistematik review, atau meta-analisis, karena berat, ya berat, tapi nggak tahu sih, kalau ada yang mau ngajar, tapi, itu berat, tapi kalau S3, malah kadang disuruh ya, sistematik review, tapi kalau di luar negeri, yang saya baca, orang-orang yang melakukan itu, biasanya memang disupervisi, sama profesornya, kalau meta-analisis, malah sedikit lebih ini, lebih mudah daripada sistematik review, tapi dia memang menggantung, ada tools analisisnya sendiri, statistiknya, ada nanti ada forest randomnya, cuma karena saya bukan orang kedokteran ya, tapi ada angka, jadi, misalnya gini, misalnya di bidang ergonomi itu apa, yang meta-analisisnya yang ada, misalnya efek, apa ya, misalnya ternyata efek kopi gitu ya, efek kopi, ke jantung misalnya gitu, nah, risetnya si A ini, ketemu angka sekian, si riset B ketemu angka sekian, riset C, maka efeksi nya juga, kalau riset saya sendiri itu, dimasukkan ke meta-analisis, jadi riset saya S3 itu kan, tentang pengaruh, treatment, biofeedback, pada stress, pada stress, ternyata sama si siapa, older, ternama adalah, itu di bidang itu, punya, karena data statistik saya cukup lengkap, itu sama dia, terus dimasukkan, jadi bisa diekstrak sama dia, kalau gak bisa diek, kalau ternyata, ternyata datanya gak ada, ada alternatif biasanya, outernya yang mau nulis meta-analisis, itu menghubungi, meng-email, meng-email, minta data, jadi saya dulu sering di-email, karena data saya ada yang kurang, misalnya standar deviasi, jadi butuh rata-rata sama standar deviasi, biasanya, untuk ngitung efek size-nya gitu, cuma kok derajatnya, di bawah systematic review, karena systematic review itu, mensintesis semuanya, jadi dia bisa memasukkan semuanya, tapi kalau di bidang kedokteran, biasanya gabungan, systematic review and meta-analisis, luar biasa, jadi sudah dia mensintesis, plus dia ada, keluar nanti angkanya, misalnya obat A, terbukti, mempengaruhi, penurunan, misalnya diabetes gitu, dengan efek size, dari 50, studi efek size-nya ternyata, 0,2, berarti gak terlalu tinggi, jadi ada angka yang keluar, kalau di meta-analisis, oke ada yang lain? Kalau teratur review itu, berarti kalau berupa narisis saja, gak apa-apa ya Bu? Gak apa-apa, cuma ya itu, kenapa saya gak berani, kita mensintesis, jadi beberapa, kalau terutama, kenapa saya menyarankan Bapak Ibu, menggunakan systematic review, yang dari jurnal berikutasi, karena mereka itu, sudah ada protokolnya ya, pakai krisma, dan itu gak mudah, harus ada, dua, tiga orang, yang mengidentifikasi, kelayakan studi itu, dan dia levelnya, harus tinggi, kalau kita mau bicara ideal ya, jadi gak bisa, mahasiswa S2, menurut saya, gitu gak bisa, levelnya tinggi, untuk mengidentifikasi, paper ini kualitasnya bagaimana, untuk identifikasi kualitas itu, sudah ada kriteria-kriteriannya, nah kriteriannya itu, yang disusun, sudah disusun kriteriannya apa, misalkan, apakah metodenya jelas, apakah sampelnya cukup, apakah, apa, biasanya kan metode sih dia, metodenya apa gitu, apakah desainnya, kalau di kedokteran, apakah desainnya blind, double blind, atau desainnya cuma, kuasi, misalnya seperti itu, ya itu, itu, kalau mahasiswa S1S2, mungkin belum terlalu bisa, ini ya, identifikasi, seperti itu, makanya tadi saya katakan, kalau di luar negeri, protokolnya sendiri, sudah bisa jadi, publikasi, belum dikerjakan, sudah jadi, bisa jadi publikasi, tujuannya itu tadi, biar tidak berubah, di tengah jalan, karena gara-gara gak nemuin, terus diubah, pertanyaan penelitiannya, ini ideal ya, ya, ya kita sering gak ideal, oke, ada yang mau ditanyakan lagi, ya, sampun, yang lain, di sini sudah, di sini sudah, sudah zuhur, ah Budi, Bu Audit, eh apa Didi, gimana, kalau, kalau mekanekal engineering gimana, loh sama aja, sama aja, oh sama aja, cuma, reviewnya gak ada, oh iya, kalau mekanekal engineering gak ada, jarang review ya Pak ya, iya, gimana, paling gampang gini Pak, kalau, kalau bidang-bidang yang susah review ya, mekanekal engineering, jeneng kan, cari artikel, yang paling mirip, dengan topik, yang mau diambil, tapi dari jurnal paling bagus, terus, kayak, silver, severe gitu, cari yang Q1, Q2, yang topiknya mirip ya, misalnya, jadi kan topiknya apa sekarang, topiknya apa, guys gampang-gampangan, topiknya apa Pak Didi, oh renewable energy, apa, renewable energy, renewable energy, pinginnya kemana, itu kan masih topik umum, pinginnya lari kemana, energinya, kira-kira, no, wind turbine, wind turbine, oke, berarti Bapak cari renewable energy dulu, reviewnya, kalau review tentang renewable energy, banyak, saya kira, saya kira ada, tapi kalau tentang wind turbine, nah ini cari di, itu, jadi menggabung, jadi kalau renewable energy, saya kira, itu bukan topik teknik, mesin aja, itu topik umum, tentang sustainability, biasanya kan isu-isu sustainability, jadi di jurnal-jurnal, polisi kebijakan, jurnal-jurnal, apa namanya, sustainability itu ada, nah itu ada reviewnya, biasanya itu, kemudian untuk wind turbine-nya, nah itu baru Pak Didi, cari spesifik wind turbine terbaru, yang mungkin bisa dikembangkan, di negara berkembang, atau negara kepulauan, atau apa, carinya di Elsevier, atau di Q1, seperti itu, nah kalau nyarinya di Elsevier, atau Q1, berarti, nyari artikelnya, mungkin spesifik, mungkin nggak pakai, apa namanya, coba aja di perplexity, dimasukkan, what the potensi, study on the potensi, the potensi of wind turbine, for renewable energy, published in Elsevier, coba, coba, saya belum pernah, coba aja, jadi udah dispesifikan, pakai kata Elsevier, atau, index in Skopus, itu aja, coba aja di, di UTA AT, kalau nggak bisa gitu, berarti, langsung masuk ke, Skopus, Skopus kan bisa ya, untuk nyari artikel juga, saya sempat kemarin, lihat sih, tapi dia langsung di kayak, masuk ke MPDI, L Silver, dia ada, terus fokusnya, terus, milih-milih satu-satu, ada Nalu, Manusetering, itu, kalau mau milih satu-satu, di download ininya aja dulu, DOI-nya aja dulu, DOI-nya di download dulu, taruh di Zotero, atau Mendeley, kemudian masuk ke Lead Maps, tadi, untuk baru, baru disitu, dimasukkan ke Lead Maps, masuk ke Reading List tadi ya, kira-kira disitu, nanti baru disitu, eh kok Reading List, ke top folder, Renewable Energy misalkan, habis itu, jenengan sortir, dari situ, ketemu 80 paper, nggak apa-apa, baru itu disort, dipilih, yang mau dibaca, misalkan, mau baca 20 dulu, nah caranya, biar nggak dilihatin satu-satu, masukkan semua ke Lead Maps, kan bisa di klik nanti, oh ini abstraknya apa, saya pilih, oh ini abstraknya, nggak cocok, nggak saya pilih, gitu bisa. Oh gitu ya, saya sempat cari, IA itu juga, Atributal Internation, saya menemukan ini, apa namanya, ada disuruh, connecting the paper, connecting the paper itu, saya cari disitu, ternyata bisa. Ya bisa, bisa, gitu, nanti kalau nggak pas ketemu di kampus, bisalah kasih laptopnya ke saya, saya tunjukkan, oke. Oke lah sih, siap. Gimana teman-teman, Bapak Ibu semua, kalau tidak ada, lagi yang bertanya, saya akan akhiri. di sini.